Hai bismillahirrahmanirrahim ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam rumah di dalam rumah ya syaitan menyukai rumah-rumah yang pertama ada patungnya jadi makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa jadi seperti manusia jin hewan ya kemudian malaikat biasanya itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap misalnya itu tidak boleh tapi kalau tumbuh-tumbuhan tanaman pohon yang cuma imitasi itu gak apa-apa gitu kan gambar lukisan mobil gak ada orangnya rumah langit gak ada masalah umumnya pemandangan itu gak ada masalah tapi jahui ini umumnya orang pada saat dirukiah bapak ibu sekalian dengan kesurupan kalau ditanya syaitannya kamu sembunyi dimana selalu ditunjuk sama dia itu patung di depan dan sering kadang juga ditunjuk mohon maaf ini ya foto-foto yang di rumah makanya foto itu kalau darurat harus ada di rumah ditaruh di album jangan dipajang di tembok ada buku nanti bapak ibu coba bisa beli terpitan Gemah Insani Press judulnya rumah-rumah tidak dimasukkan yang malaikat jadi subhanallah pengalaman teman-teman yang biasa merukyah kalau masih banyak foto yang ditempel itu rukyanya bisa lebih lama tapi pada saat diturunkan saya pernah merukyah sebuah saya sendiri saya suruh turunkan dulu semua foto disitu kemudian saya merukyah reaksi spontan pada saat itu subhanallah langsung spontan padahal dia sebelumnya dirukyah oleh banyak orang tidak ada reaksinya dan dia menganggap tidak mungkin begitu saya bacain ayat kursi al-falak an-nas saja ayat-ayat dasar itu tiba-tiba dia muntah bereaksi sihirnya terutama setelah diturunkan semua gambar-gambar itu jadi ini rumah yang disuka oleh syaitan ada patung atau ada gambar yang dipajang makanya ujahwe ini usahakan kalau foto pun darurat ditaruh di album disimpan kalau perlu dilihat tapi bukan dipajang termasuk juga boneka-boneka mainan anak-anak itu kalaupun darurat ada maka tidak boleh dipajang ditaruh di laci simpan lebih baik lagi lebih baik lagi kalau anak-anak gak dibelikan boneka lebih baik coba dengan yang lain ya karena boneka itu sudah cukup bisa ditunggangin oleh syaitan bisa ditunggangin oleh mereka selama dipajang boneka itu maka akan jadi masalah apalagi kita mendidik anak-anak kita untuk terbiasa menyayangi boneka atau bergantung pada boneka ini sebenarnya tidak baik yang ini tidak baik secara pendidikan kemudian yang ketiga adalah rumah yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala umumnya ulama rincikan adalah rumah yang dipenuhi dengan musik-musik rumah yang dipenuhi dengan terbukanya aurat banyaknya perkataan-perkataan yang berawal maksiat tidak pernah ada Al-Quran di dalamnya tidak pernah dikerjakan sholat di dalamnya berkumpulnya kemaksiatan di rumah tersebut maka itu menjadi pusat daripada kemaksiatan tadi jadi ini rumah-rumah yang disukai oleh syaitan dan setiap rumah yang tidak dimasukkan oleh malaikat karena ada patungnya, ada gambarnya, ada maksiatnya itu juga akan dipenuhi oleh syaitan selanjutnya rumah yang ada anjing anjing ini tidak boleh masuk ke dalam rumah anjing dibolehkan dalam Islam digunakan untuk berburu atau menjaga peternakan tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam rumah jadi peliharaan tidak boleh dan ini sudah cukup membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW pernah pulang ke rumahnya kemudian di depan rumah beliau ada anjing yang duduk lalu Nabi SAW mengusirnya dan mengatakan rumah yang ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui bahwasannya syaitan menyukai rumah-rumah tersebut ini poin Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim